Intro Memasuki hari kedua, pendaftaran penerimaan mahasiswa didik baru atau PPDB Makassar, warga masih mengeluhkan sulitnya akses login pada server. Hal itu pun menyebabkan entrian panjang masyarakat. Di kantor dinas pendidikan Makassar di Jalan Angger, Keraya, Kecamatan Pandang Kukang pada Selasa 14 Juli 2020. Seperti yang dialami Nur Amalia, warga Batua Raya, username anaknya tidak bisa terbuka atau tidak terdaftar. Ini kan kemarin peringkat 19, statusnya simpel 8 yang peringkat 34, diterima. Cuman katanya 17 jadi amat, 17 ini yang kecil, nilai yang kecil nilai rapor. Ini status dalam puasa. Semua selong kepada sertifikat prestasinya, anak-anak tidak potensi. Kenapa tidak bisa lulus tau? Saya tidak tahu pak, walaupun prestasi sudah lewat pak, saya tidak masalahkan prestasi. Kalau bisa-bisa meneng, biasa jangan aku. Kenalikan. Ini masih masih hilang. Kalau dikatakan dia Andri lama, pasti dia bisa Andri lama kalau dia ke dinase. Karena di sini, yang datang ke sini memang dilayani adalah semua yang sekolah. Ada beberapa sekolah yang mau masukkan, tidak bilang satu sekolah. Sebenarnya kita harapkan kalau orang tua siswa itu bisa ke sekolah langsung yang mereka tujuh. Memang tadi ini kan ada sedikit perlambatan. Ada sedikit perlambatan, jadi memang harus butuh sedikit kesabaran. Padahal sebenarnya kita kan buka 24 jam. Ini orang mau mendaftar ini jam berapa saja? Kita berbicara teknis, kita bukan saling menyalahkan. Kami ini berkolaborasi dengan InfoKom. Kami aplikasi, kemudian infrastruktur itu adalah yang disediakan oleh InfoKom. Kami berkolaborasi artinya ya, kami ini satu sama ya. Jadi ada hal-hal yang kendaraan kita sampaikan kepada tim teknis InfoKom. Itu cepat mereka respon. Kami kasih tahu bahwa ada banyak kendaraan. Orang susah, loading. Terputar, terputar kan, kadang di error kan, munculnya error ya. Sehingga mereka terlambat kasihan, agak susah. Cuma ada sepertinya apa ya, menganggap bahwa siapa yang di luar itu pasti lulus gitu. Padahal kan skor yang ada di layarnya kita itu, itu kan skor bukan skor yang kelulusan dulu. Ini kan masih berjalan sampai 6 hari. Jadi kan bergantian, bergantian. Kalau masuk lagi mungkin skornya ada diubah lagi. Iksan dari Kota Malsar, Berita 55 melaporkan.